Peristiwa Nakba terulang kedua kalinya, demikian menurut warga setempat. Warga Palestina di tepi barat terusir dari rumah mereka sendiri akibat agresi Israel yang kian parah di wilayah tersebut. Nakba adalah penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina yang terjadi pada tahun 1948 dan mencakup pemindahan permanen warga Sipim dari wilayah tersebut. Terhitung sejak 7 Oktober, Israel melancarkan agresi ke Gaza dan menyebabkan 9.770 warga Palestina orang tewas. Ditambah lagi setelah agresi, Israel memblokat total jalur Gaza dan melarang bantuan kemanusiaan masuk. Tertanggal 9 November, buta besar Palestina untuk Indonesia. Zuhair Al-Sulm menyampaikan bantuan kemanusiaan. Dari Indonesia masih tertahan di Mesir, ini lantaran arus. Masuk dan keluar barang-barang serta orang dari Gaza, Palestina. Masih di bawah kendali otoritas Israel. Perbatasan Rafah ke Gaza juga ditutup karena alasan. Keamanan yang tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, para pejabat Amerika Serikat bekerja sama. Dengan Mesir dan Israel, untuk membukanya kembali. Kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS.